Di titipi anak dengan penyakit epilepsi itu berat ya mbak, berat sekali. Tapi dengan ilmu kedokteran yang sangat canggih sekarang, dengan pengobatan, dengan dilakukan operasi, pemasangan alat VNS itu alhamdulillah sangat luar biasa perkembangannya. Nama saya Nana Marfiana, asal dari Kediri. Jadi, saya ibu dari pasien penderita epilepsi dari pasiennya Dr. Heri Subianto di National Hospital ini. Anak saya menderita epilepsi, penyebabnya itu toxopasma, mulai dari kandungan. Setelah usia 3 bulan setengah itu baru kelihatan kejangnya. Setelah itu berubat-berubat sampai dinyatakan sembuh pada saat usia 3 bulan setengah itu kejang lagi. Setelah dia berusia sekolah TK. TK kecil maukan TK besar itu kejang kembali. Setelah itu sampai terakhir berubat-berubat terus di dokter, akhirnya di dokter Heri di Surabaya ini. Pada saat dia kecil itu sudah ada pemeriksaan khusus di Kediri sebenarnya, tapi masih kejang-kejang dia. Mulai dari kecil itu mulai dari TK itu sampai dia besar tiap hari kejang. Bahkan sampai satu hari itu bisa kejang dua atau tiga kali. Setelah itu usia dia SD, kelas 4, itu saya pindah pengobatan di Surabaya. Itu masih ganti dokter lagi, akhirnya ketemu dengan dokter Heri itu dia usia SMP. Dia sekolah SMP, ketemu dengan dokter Heri, dilakukan operasi juga. Pengambilan temporalnya, setelah itu terakhir operasi pemasangan VNS tahun kemarin November. Alhamdulillah, sebelum dilakukan operasi, itu anak saya kejangnya hampir setiap hari. Setelah dilakukan operasi, itu alhamdulillah sekarang kejangnya satu bulan itu kemarin hanya empat kali, enam kali yang terakhir. Alhamdulillah. Di titik-titik anak dengan penyakit epilepsi itu berat, berat sekali. Tapi dengan ilmu kedokteran yang sangat canggih sekarang, dengan pengobatan, dengan dilakukan operasi, pemasangan alat VNS itu alhamdulillah sangat luar biasa perkembangannya. Yang kita dititipi anak penyakit epilepsi itu harus selalu ada untuk mereka. Perhatiannya harus lebih untuk mereka, untuk semua mungkin orang tua atau mungkin keluarga yang mempunyai sanak saudara atau anak yang kena epilepsi. Jadi harus tetap semangat, harus tetap punya harapan untuk mereka, untuk berubat. Sekarang banyak cara di kedokteran, obat juga itu yang bisa menyembuhkan mereka, seperti pengalaman saya. Harus tetap semangat, harus tetap ada harapan, usaha untuk sembuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih.